Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, disini saya Anissa Mwahini dan juga Hanum Salsabila Wardani akan mempresentasikan mengenai alat pengujian KICE di bidang radioterapi Quality Control adalah suatu proses di mana pengaturan di mana kualitas kinerja akual akan diukur dan akan dibandingkan dengan standar yang telah ada Hal ini diperlukan untuk menjaga atau mendapatkan kembali kesesuaian dengan standar KICE merupakan salah satu tahapan yang perlu dilakukan untuk dapat mengendalikan Quality Assurance atau KIA Quality Assurance itu merupakan prosedur yang dilakukan untuk memastikan persepsi medikal dan keamanan mengenai penggunaan alat radioterapi tersebut Beberapa standar kualitas di radioterapi itu ada WHO, AAPM, Estro, COIN, IEC, dan IPIM Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 83 tahun 2015 Tahapan KICE peralatan medis merupakan standar pelayanan fisika medis yang pelaksanannya menjadi tugas fisikawan medis Dengan kedudukan pelaksanaan KICE dinyatakan sebagai standar maka dokumen KICE dapat dikatakan sebagai awal standarisasi metode KICE di lingkungan sehingga dapat mencapai standar yang telah ditentukan Ruang lingkup KICE yang akan kita bahas pada kali ini ada 3 Yang pertama itu safety check, yang kedua mechanical check, dan yang ketiga pengukuran dosimetri Yang pertama itu safety check Safety check terdiri dari 5 parameter yang mana parameter yang akan dilakukan pengecekan secara mingguan, bulanan, dan tahunan adalah interlock Sedangkan parameter yang hanya di cek secara mingguan, dan bulanan itu adalah warning light Dan parameter yang akan di cek secara mingguan saja itu ada peralatan monitoring pasien radiosin, survei, dan kolimator, dan head leakage Bahwa selanjutnya mengenai mechanical check itu ada beberapa parameter parameter yang akan dilakukan pengecekan secara mingguan dan juga bulanan itu ada kesesuaian bidang cahaya dan radiasi, optical distance indicator, kolimator field size indicator, patient treatmentable motion Parameter yang akan di cek secara bulanan saja itu ada poton kolimator jaw motion dan indikator sudut gantri Sedangkan parameter yang akan di cek secara bulanan dan juga tahunan itu ada radiation isocenter sumber rotasi meja perawatan pasien, sumber rotasi gantri, dan sumber rotasi kolimator Selanjutnya kita bahas mengenai pengukuran dosimetri Pengukuran dosimetri itu ada 8 parameter yang mana parameter yang akan diukur secara bulanan dan tahunan adalah Poton energy, poton beam uniformity, electron energy, dan juga electron beam uniformity Sedangkan parameter yang akan dilakukan pengecekan secara tahunan saja itu ada monitor karakteristik elektron penumbra, electron beam beam star long contamination, dan juga poton penumbra Selanjutnya kita bahas mengenai secara spesifik dari parameter-parameter yang telah saya sebutkan tadi Yang pertama itu radiation survey Survei radiasi dilakukan di semua area di luar ruang perawatan Untuk pesawat kobat dan linak yang dioperasikan di bawah 10 mega elektron fan diperlukan survei foton Dan untuk linak yang dioperasikan di atas 10 mega elektron fan harus menggunakan survei neutron Yang pertama kita membahas mengenai survei foton Pencacah foton dapat alatnya itu seperti yang tertera pada gambar berikut Survei foton dilakukan dengan menggunakan foton dengan energi tertinggi Untuk memastikan hasil yang berarti berarti fisikon medis harus melakukan kalibrasi sinar foton dengan energi tertinggi Pengukuran foton membutuhkan pencacah geiger dan ionization chamber survei meter Step-step yang akan dilakukan Yang pertama semua barier utama harus disurvei dengan ukuran bidang terbesar Dengan kolimator diputar ke arah 45 derajat dan tanpa pentem pada berkas Yang kedua itu semua barier sekundar harus disurvei dengan ukuran bidang terbesar dengan pentem yang pada berkas Dan yang ketiga itu adalah area pertama yang disurvei merupakan area konsol Yang kedua kita bahas mengenai pencacah neutron Berikut merupakan alat yang digunakan dalam pencacah neutron Pengukuran neutron akan menggunakan neutron survei meter Salah satunya adalah bola boner Pengukuran dilakukan untuk 4 energi berkas menggunakan set lengkap 12 bola ekstensi dan 6 bola boner standar Lokasi pengukuran adalah 1,8 meter dari target Setiap pengukuran diulangi dan tanpa shadow cone Ketika shadow cone ditempatkan neutron langsung diblokir dari detektor Cacah dari sintilator dicatat untuk bukti pengukuran eksperimental Selanjutnya adalah pengujian sumbu rotasi kolimator Sumbu rotasi kolimator dapat ditentukan dengan batang kaku yang terpasang pada rumah kolimator Step-stepnya yang pertama itu gantri harus diposisikan untuk mengarahkan sumbu kolimator secara vertikal ke bawah Dan kemudian batang terpasang ke rumah kolimator Yang kedua itu kertas grafik milimeter diletakkan ke meja perawatan pasien Dan meja perawatan akan dinaikkan hingga menyentuh ujung batang Yang ketiga itu adalah dengan batang yang terpasang yang kaku Maka kolimator diputar sesuai dengan rentang geraknya Selanjutnya ujung batang disesuaikan agar dekat dengan pusat busur Proses ini dilanjutkan hingga diperoleh radius minimum busur Yang memberikan indikasi ketepatan sumbu rotasi kolimator Selanjutnya itu adalah foton kolimator jauh motion Dial indikator digunakan untuk memverifikasi simetri foton kolimator jauh Indikator dipasang ke suatu titik pada rumah kolimator Yang tetap stasioner selama rotasi kolimator jauh Indikator dikontakkan dengan satu jauh dan pembacaan dicatat Kolimator kemudian diputar hingga 140 derajat dan indikator dikontakkan lagi dengan jauh Untuk memeriksa apakah dua set kolimator saling tegal lurus Yaitu dengan cara gantri diputar untuk mengorientasi sumbu rotasi kolimator secara horizontal Spirit level ditempatkan pada jauh untuk memverifikasi bahwa itu benar-benar horizontal Lalu spirit level digunakan untuk memverifikasi bahwa jauh yang diposisikan secara vertikal ini benar-benar vertikal Selanjutnya itu adalah congruence of light and radiation Kesejajaran bidang cahaya itu diverifikasi dengan menggunakan kertas grafik milimeter diletakkan pada meja perawatan pasien Meja tersebut dinaikkan ke arah jarak nominal isocenter Gantri diarahkan untuk mengarahkan sumbu rotasi kolimator vertikal ke bawah Yang selanjutnya itu adalah kesesuaian bidang cahaya dan radiasi dapat diverifikasi dengan Sebuah film radiografi ditempatkan tegak lurus terhadap sumbu rotasi kolimator Tapi bidang cahaya ditandai dengan benda radio OPEC Atau dengan melubangi dengan pin melalui film di sudut bidang cahaya Selanjutnya adalah tes ini seharusnya diulangi pada rentang ukuran bidang dan pada dua jarak yang berbeda Untuk memverifikasi bahwa sumber cahaya dan foto virtual adalah jarak yang sama dari isocenter Dan yang terakhir pada penjelasan saya adalah sumbu rotasi gantri Sumbu rotasi gantri dapat dilakukan dengan batang kaku yang memiliki kemampuan teleskopi Sumbu dari front pointer harus disejajarkan di sepanjang sumbu kolimator rotasi dan ujungnya harus berada pada jarak nominal isocenter Gantri diposisikan pada titik sumbu pusat berkas secara vertikal ke bawah Meja perawatan kemudian digeser sepanjang sumbu longitudinalnya untuk memindahkan ujung batang dari kontak dengan batang yang dilokatkan pada gantri Perlu diperhatikan untuk tidak mengubah posisi vertikal atau lateral pada batang Gantri diputar sehingga 180 derajat dan meja perawatan dipindahkan kembali ke posisi di mana dua batang tadi bersentuhan Jika front pointer menunjukkan dengan benar jarak isocenter ujung pada kedua batang harus bersentuhan dengan posisi relatif yang sama di kedua sudut ujung tersebut Jika tidak tinggi meja perawatan dan panjang front pointer disesuaikan sampai kondisi ini harus dicapai sedekat mungkin atau dengan kata lain dengan error seminimal mungkin Selanjutnya parameter-parameter yang lain akan dibahas oleh teman saya Hano Assalamualaikum Wr. Wb Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai alat pengujian kualitas kontrol di bidang radioterapi Pengukuran yang selanjutnya yaitu isocenter radiasi Pengukuran ini sangat diperlukan karena isocenter itu menentukan area yang teriradiasi Verifikasi dari radiasi isocenter ini bertujuan untuk menentukan diameter dari berkas Metode yang dilakukan yaitu redepack film ditempel pada salah satu plastik blok yang terdiri dari pentamplastik Dan film tersebut harus ditempatkan tegak lurus dan berpusat pada sumbu rotasi gandri Kemudian dibuat lubang pin pada film untuk menunjukkan sumbu rotasi gandri Kemudian blok kedua ditempelkan pada film sehingga film berada di antara dua blok Kemudian kolimator jauh ditutup sekitar 1 mm x 1 mm Film ini kemudian dipapar untuk menghasilkan optical density 0,3 hingga 0,5 Kemudian tanpa disentuh film ini dipamparkan kembali dalam berbagai posisi atau sudut gandri Hasil yang didapatkan akan seperti ini Ini yang dinamakan dengan metode starshot Ini adalah skema dari metode starshot Dapat dilihat disini pengukuran dilakukan dalam berbagai sumbu orientasi Kemudian pengukuran yang selanjutnya yaitu optical distance indicator atau OD Tujuan dari pengukuran ini yaitu untuk mengatur Tetak pasien dengan jarak tertentu dari sumber radioterapi Jika jarak ini tidak diatur dengan akurat Maka dosis yang diterima dari sumber atau dosis yang diterima pada tumor atau tubuh manusia Itu juga akan tidak akurat Sehingga pengukuran ini penting Metode yang dilakukan yaitu memposisikan gandri dan kolimator pada sudut 0 derajat Kertas grafik mm diletakkan pada meja perawatan Dan mengatur mechanical distance indicator pada jarak SSD 100 cm Kemudian meja perawatan dinaikkan dan menyentuh ujung mechanical distance indicator Dapat dilihat disini ini yang panjang yang seperti tongkat itu adalah mechanical distance indicator Meja dinaikkan dan menyentuh ujung dari mechanical distance indicator tersebut Kemudian optical distance itu dinyalakan dan ditandai di mana dia menyentuh dengan mechanical distance tersebut Kemudian pengukuran yang selanjutnya yaitu indikator sudut gandri Pengukuran ini dilakukan dengan menempatkan spirit level Ini adalah spirit level Ditempatkan pada gandri dan menunjukkan Dan spirit level tersebut itu akan menunjukkan sudut gandri di pembacaannya Nah, kekurangan dari metode ini yaitu adanya kesalahan dalam pembacaan spirit level itu akan mempengaruhi pengukuran tersebut Namun banyak metode yang saat ini telah beralih lebih digital sehingga kesalahan tersebut dapat dihindari Kemudian pengukuran yang selanjutnya yaitu pengukuran dosimetri Pengukuran ini dilakukan untuk tiga pengukuran yaitu ada dosimetri berkas foton, dosimetri berkas elektron, dan juga kalibrasi foton dan beta untuk sumber beraget terapi Referensi klinis dosimetri biasanya dilakukan di dalam phantom air Yang pertama dosimetri berkas foton Dosimetri ini dilakukan untuk mendapatkan modeling data untuk treatment planning system Sehingga dosimetri ini penting untuk diketahui Kemudian parametrisasi dari berkas foton seperti PDD profile dan faktor hamburan itu dapat digunakan untuk penentuan quality assurance yang lain Seperti contohnya foton uniformity atau electron uniformity Kemudian metode yang dilakukan yaitu Dilakukan dalam berkas terbuka Jadi tanpa tray, wedges, filter timbal, ataupun blok Dengan titik pengukuran ion chamber Silinder ditempatkan pada kedalaman referensi Yaitu pada kedalaman 10 cm yang setara dengan air Di dalam senteng air Teknik SSD atau SAD dapat digunakan dengan ukuran field 10 x 10 cm kuadrat Saat menggunakan SSD, ukuran field ditentukan pada permukaan phantom Sedangkan pada SAD, ukuran field ditentukan pada posisi detektor yang ditempatkan pada kedalaman 10 cm dari iso center mesin Kemudian dosimetri berkas elektron Dilakukan dalam berkas terbuka juga pada kedalaman referensi yaitu sumbu pusat cylindrical chamber Atau permukaan depan rongga udara untuk plane parallel chamber Untuk berkas dengan R50 R50 ini adalah kedalaman di mana dosis yang terserap itu turun hingga 50% dari dosis maksimum Dengan field 10 x 10 cm kuadrat atau lebih besar Dengan R50 kurang dari 8,5 cm dan energi kurang dari 20 mEV Ukuran field yang digunakan itu 10 x 10 cm kuadrat Di permukaan phantom Dan untuk sinar energi yang lebih tinggi digunakan 20 x 20 cm kuadrat SSD dapat digunakan 90 hingga 110 cm Berdasarkan metode Monte Carlo Kebedaan 10 cm ini tidak mempengaruhi pengukuran Kemudian kalibrasi foton dan beta pada sumber brachyterapi Pengukuran dilakukan dengan lingkungan yang hemburan minimum Kemudian petak chamber setidaknya 1 m dari dinding atau lantai Chamber yang digunakan di sini adalah well type chamber Chamber dibiarkan setimbang dengan lingkungannya sebelum mulai kalibrasi Waktu yang diperlukan agar chamber setimbang ini sekitar 30 menit Kemudian dilakukan penyisipan sumber setidaknya 2 penyisipan Dan juga minimal 5 pengukuran untuk setiap penyisipan Yang tidak meningkat atau menurun secara monoton Untuk sumber high dose rate Pengukuran ini itu harus dalam 0,3% dari pembacaan rata-rata Dan rata-rata dari 2 set pembacaan itu harus dalam 0,5% Kemudian untuk beta partikel pengukuran harus dilakukan pada berbagai dari orientasi sumber Dan hasilnya di rata-rata Kemudian penyisipan ganda juga dilakukan untuk lucid drain yang disalurkan dalam katheter Dan ini adalah contoh alat yang digunakan untuk pengukuran berkas tadi Ionometrik dasimetri ini biasanya digunakan bersamaan dengan phantom Ionometrik ini terdiri dari elektrometer dan juga ionisasi chamber Jenis-jenis ionisasi chamber itu ada yang timbel atau cylindrical Ada yang plane parallel Kedua ini digunakan untuk pengukuran berkas foton dan juga elektron Kemudian ada well type chamber Ini untuk sumber berakiterapi Kemudian tambahannya yaitu barometer dan termometer untuk pengukuran tekanan dan juga suhu Kemudian ini adalah detektor semikonduktor Yaitu ada diamond detektor dan juga dioda silikon Semikonduktor ini biasanya digunakan untuk dosimetri in vivo Kemudian ada phantom air dan juga slab phantom Slab phantom biasanya terbuat dari plastik dan menyerupai air Phantom ini digunakan sebagai pengganti dari organ atau tubuh manusia Jadi material yang tersusun itu menyerupai jaringan yang ada di tubuh Kemudian alat terakhir yaitu konstansi check Ini untuk mengukur ketetapan output atau berkas Untuk pengecekan harian Ini juga merupakan konstansi check Keduanya digunakan secara bersamaan untuk menentukan konstansi output Sekian dari saya Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih